Sementara itu, api yang membakar sejumlah kiosk di Blok 1 dan 2 Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat akhirnya berhasil dipadamkan Jumat sore. Meski demikian, hingga Sabtu pagi masih terlihat asap putih yang mengepul dari lantai dasar pasar. Dan berikut laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Aditya Eko, serta pilot drone Muhasin Jalal. Akhirnya setelah 28 hingga 30 jam, dan juga menerjunkan sekitar 50 hingga 70 mobil pemadam kebakaran, serta 250 petugas kebakaran, akhirnya api yang membakar Blok 1 dan juga Blok 2 Pasar Senen Jakarta Pusat berhasil dipadamkan. Walaupun demikian, sejumlah barapi masih terlihat sehingga membuat asap putih masih mengepul dari lantai dasar hingga lantai 3 bangunan yang sudah hangus terbakar. Dan untuk itu, sejumlah mobil pemadam kebakaran dan juga petugas kebakaran masih bersiaga di sekitar dari kompleks pasar yang terbakar untuk meminimalisir resiko munculnya kembali api-api tersebut. Dan sementara itu, pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran telah melakukan pengeledahan ataupun penyelidikan lebih lanjut di dalam lokasi kebakaran untuk mencari tahu sebenarnya apa penyebab terjadinya kebakaran. Karena ini bukan kali pertamanya Pasar Senen Jakarta Pusat terbakar. Sejauh ini, korsleting listrik merupakan salah satu indikasi yang menyebabkan Pasar Blok 1 dan juga Blok 2 di Pasar Senen ini terbakar dan juga merugikan warga sekitar. Bisa dilihat di belakang saya, sebelumnya ini merupakan dari halaman depan lokasi dari Blok 1 Pasar Senen Jakarta Pusat yang sebelumnya dipadati oleh ratusan pedagang pakaian bekas import. Namun sekarang, kondisi terkini, sejumlah ataupun ratusan kios tersebut terlihat hangus, terbakar. Sejumlah pakaian yang tidak berhasil diselamatkan berserakan di sekitar dari lokasi dan juga bisa terlihat sejumlah manekin dan juga gantungan pakaian terlihat berserakan dan tidak berpemilik. Namun demikian, para warga ataupun pedagang yang masih percaya sejumlah barangnya masih bisa diselamatkan, masih menunggu di sekitar dari pintu masuk untuk sewaktu-waktu nanti dapat diizinkan oleh pihak kepolisian dan juga pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ataupun mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Dan sejauh ini, Temp Prof. DKI Jakarta berencana akan merelokasi para pedagang tersebut ke Blok 5 yang letaknya tidak terlalu jauh dari Blok 1 dan Blok 2 yang sudah hangus terbakar. Tentunya ini membutuhkan lebih kewaspadaan warga dan juga masyarakat dan juga peningkatan sejumlah fasilitas pemadam kebakaran pada titik-titik keramaian dan juga perdagangan. Ini dapat meninimalisir resiko terjadinya kebakaran terulang lagi di Bukota DKI Jakarta. Kebakaran hanya dapat menimbulkan kerugian, tidak hanya material, namun sejumlah histori ataupun sejarah kebakaran mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini dapat dihindari dengan bantuan dari masyarakat dan juga pemerintah. Aditya Warman, Aditya Eko Unomo, Pilot Drone Mohasin Jalal, Berita Satu, Jakarta.